Mari kita ikuti beberapa info jemaat untuk kita ketahui bersama dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Yaitu yang pertama ibadah kedua di minggu pagi hari ini, minggu sengsara yang keempat, yang akan melayani ibadah di minggu pagi hari ini yaitu Pendeta Obaja Korwa Serjana Teologi. Yang kedua pertemuan persiapan pelayan firman dan pelayan liturgi pada ibadah KSP dan unsur-unsur jemaat atau sermon akan dilaksanakan pada hari Senin 13 Maret 2023, tepatnya jam 17.00 atau jam 5 sore. Untuk itu kepada para pelayan dan yang telah terjatuh untuk melayani ibadah KSP dan unsur-unsur jemaat agar mengikuti pertemuan persiapan pelayan tersebut. Jika pelayan sebagaimana dimaksud tidak mengikuti pertemuan tersebut, maka akan diganti. Yang ketiga setelah ibadah pagi ini ada basar dari Panitia Jemaat dan Panitia HRG. Untuk itu mohon partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Yang keempat, ibadah PAM wilayah A klasi sport membaik akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 Maret 2023 bertempat di Jemaat GKI Efrata Kayu Batu. Untuk itu mohon kehadiran Badan Pelayan PAM dan seluruh anggota PAM Jemaat GKI Betania dalam ibadah dimaksud. Yang kelima, bahwa sesuai amendemen aturan pelayanan ibadah-ibadah Minggu Pagi dan Hari-Hari Gerjawi, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak diperkenankan makan pinang dan merokok di dalam halaman gereja. Yang kedua, vokal grup atau paduan suara, solois, yang akan membawakan lagu pada hari ibadah Minggu Pagi, harus melapor ke majelis pada hari Sabtu untuk disampaikan kepada pelayan ibadah. Yang ketiga, tidak diperkenankan majelis jemaat membawa catatan kepada pelayan ibadah yang telah berada di atas mimbar. Yang keempat, tidak diperkenankan menggunakan aplikasi Alkitab pada HP untuk menggantikan buku Alkitab. Yang kelima, bagi jemaat yang memberikan ampluh pengucapan syukur dan persepuluhan agar mengantar langsung ke gereja atau tidak titip melalui majelis atau orang lain. Yang keenam, warga jemaat yang membawa HP dalam ibadah di Minggu Pagi hari ini agar dapat menonaktifkan. Kita masuk pada infam berikut yaitu ibadah KSP Rayon dan unsur-unsur jemaat. Yang pertama untuk ibadah KSP Rayon, hari Jumat 17 Maret 2023. Rayon Hermon, KSP I, ibadah di keluarga Saskarandwi, pelayan liturgi Ibu Grace Ayomi Simbiak, pelayan firman Penatua Fritz Saronggear. KSP II, Rayon Hermon, keluarga Yan Mamrasar, pelayan liturgi Bapak Ortis Rawiyai, pelayan firman Penatua Pilatus Sobaha. KSP III, keluarga Martin Egana, pelayan liturgi Saudara Roy Martin Bisay, pelayan firman Ibu Grace Anirobaha, SSE. KSP IV, keluarga Yahya Sewiyai, pelayan liturgi Ibu Siska Priyani Kadok, pelayan firman Penatua Heri J. Randwi. Untuk Rayon Sinai, KSP I, keluarga Orsila Sauparai, pelayan liturgi Syamas Yosina Ayomi Fieri, pelayan firman Penatua Heri J. Randwi. KSP II, keluarga Yuliana Supairi, pelayan liturgi Ibu Natalia Marani, pelayan firman Penatua Jeffrey Karayopi. KSP III, keluarga John Louis Bisay, pelayan liturgi Ibu Marta Wopi, pelayan firman Penatua Yuliana Terik. Untuk Rayon Tiberias, KSP I, keluarga Elia Sumbari, pelayan liturgi Syamas Bermince Warabai, pelayan firman Bapak Hans Alvius Auparai. KSP II, keluarga Mincetius Mariadu, pelayan liturgi Ibu Ren Seketari Baba, pelayan firman Syamas Erniati Ladari. KSP III, keluarga Yosias Puadi, pelayan liturgi Ibu Imanesia Raubaba, pelayan firman Penatua Lawrence Maufu. Untuk Rayon Evata, KSP I, keluarga Marshall Remuat, pelayan liturgi Ibu Mariana Kowirok, pelayan firman Penatua Absalom Hukum. KSP II, keluarga Ibu Janda Plena Taribaba, pelayan liturgi Syamas Mariana Marani, pelayan firman Penatua Isietanah Ituneseng. KSP III, keluarga Oskar Ronsumre, pelayan liturgi Syaudari Beti Mai, pelayan firman Penatua Benhar Mangonto. Untuk Rayon Asaret, KSP I, Pegina Rahel Mouri, pelayan liturgi Ibu Argentina Awrawi, pelayan firman Syamas Edison Warabai. KSP II, keluarga Yosua Ansanae, pelayan liturgi Penatua Jonas Lawari, pelayan firman Bapak Ortisan Ruhamba. KSP III, keluarga Yosua Ansanae, pelayan liturgi, pelayan liturgi Syaudari Helena Taran, pelayan firman Penatua Gerda Boseren. Untuk Rayon Getsemani. KSP I, keluarga Petrus Auparai, pelayan liturgi Syaudari Susana Huay, pelayan firman Penatua Fernando Aiboi. KSP II, keluarga Rudi Awrawi, pelayan liturgi Syaudari Ruth Urabai, pelayan firman Penatua Max Auparai. KSP III, keluarga Yan Pitwadi, pelayan liturgi Syamas Federica Wader, pelayan firman Penatua Tin Taribaba. KSP IV, keluarga Yohanis Kambuaya, pelayan liturgi Syaudari Juya Da Costa, pelayan firman Penatua Yunansir Huayor. Untuk unsur-unsur jemaat, untuk PKB Hari Selasa 14 Maret 2023, Bapak-bapak yang dikunjungi, yaitu Bapak Dolphinus Bisai, Bapak Andris Bisai, Bapak Samuel Kowi. Pelayan liturgi, Bapak Penatua Tagam Sumanjaya Wanma, pelayan firman, Bapak Moses Wombay Babo. Untuk unsur-unsur yang lain disesuaikan dengan jadwal. Baik, demikian beberapa info jemaat untuk kita. Maaf, ada di bagian sebelah, saya tidak lihat mengenai pada jemaat. Untuk PEW Rabu 15 Maret 2023, untuk Kayung Hermun, Ibu Janda Agusta Wopi Bisai. Pelayan liturgi, Ibu Leni Hanwebi Rawiai, pelayan firman Malmas Icewabes Rawiai. Untuk Kayung Sinai, Ibu-Ibu yang dikunjungi, Ibu Yosina Ayomi Fere, Ibu Yadida Oparaitora, Ibu Amelia Mamrasar. Pelayan liturgi, Ibu Persila Kowi, pelayan firman Ibu Amrit Lemuko Mangunto. Untuk Kayung Tiberias, Ibu Antonia Antomina Awurabai, Ibu Amrin Terik Auparai. Pelayan liturgi, Ibu Jovalin Ayer Kaiba, pelayan firman Ibu Ros Mamrasar. Untuk Kayung Evata, Ibu Bacem Mampio Permai, pelayan liturgi, Ibu Marita Raubaba Wanma, pelayan firman Penatua Isye Tanah Itumeseng. Untuk Kayung Nasaret, Ibu Marta Makbon, Ibu Sestina Warui, Ibu Yuliana Mansawan, pelayan liturgi, Ibu Mince Mansoben, pelayan firman Ibu Maria Duwiri Ruamba. Untuk Getsemani, Ibu Margarita Rirei, pelayan liturgi, Ibu Rosa Tata Angsanai, pelayan firman Penatuan Taribaba. Untuk Konsur PAM, 16 Maret 2023, Rayon Hermon, anggota PAM yang dikunjungi yaitu Saudara-saudari Maria Bisay, pelayan liturgi, Saudara Alertrobaha, pelayan firman Penatua Hilin Cerandui. Rayon Sinai, Saudara Albert Auparai, pelayan liturgi Saudari Hermalina Auparai, pelayan firman Bapak Ortison Ruamba. Untuk Rayon Petrius, Saudari Aplena Patiran, pelayan liturgi Saudari Rinjani Auparai, pelayan firman Saudari Lohana Puadi. Untuk Rayon Evata, Saudari Susi Pamela Auparai, pelayan liturgi Saudari Stella Robaha, pelayan firman Saudari Otmarani. Untuk Rayon Asaret, Saudara Ferdi Teniwut, pelayan liturgi Saudari Feby Upuya, pelayan firman Ibu Rita Amrasa Auparai. Untuk Rayon Getsemani, Ritos dan Violeta Mamrasar, pelayan liturgi Saudari Feby Upuya, pelayan firman Ibu Maria Dewiri Ruamba. Untuk hari Sabtu, PAM Harisar, 18 Maret 2023. Getsemani dan Tiberias, Saudara Boike dan Valentata, pelayan liturgi Saudara Bena Costa, pelayan firman Saudari Julian Padawan. Sinai dan Hermon, Saudara Yabtu Aronar, pelayan liturgi Saudara Maurit Spuadi, pelayan firman Bapak Nehemia Ditio Masih. Nasaret Data, Saudara Yaakobus Upuya, pelayan liturgi Saudara Amos Urabai, pelayan firman Saudara Jensius Waimbo. Baik, demikian untuk info bagi kita di minggu pagi hari ini. Mari kita hendak mulai dengan ibadah di minggu pagi hari ini. Shalom Tuhan yang memimpin untuk dia yang merahal kita dan memelihara kita sampai kita sudah mencapai hari 21, minggu ke-11 dalam tahun pelayanan 2023. Dengan fokus pelayanan dan pencaruan Tuhan kepada manusia, inilah peminus kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang keempat. Untuk itu, marilah kita terus menerus menyembah Allah kita dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Cukgi, silakan untuk berdiri dan ingin menghidupkan iklim kematik 3.3.1. Bapak Ibu Cukgi, silakan untuk berdiri dan menghidupkan iklim kematik 3.3.1. Bapak Ibu Cukgi, silakan untuk berdiri dan menghidupkan iklim kematik 3.3.1. Bapak Ibu Cukgi, silakan untuk berdiri dan menghidupkan iklim kematik 3.3.1. Bapak Ibu Cukgi, silakan untuk berdiri dan menghidupkan iklim kematik 3.4.1. Kau yang sesat, marilah janganlah ragu Tuhanmu, janganlah ragu Tuhanmu. Tuhanmu, janganlah ragu Tuhanmu, janganlah ragu Tuhanmu. Marilah janganlah ragu Tuhanmu, janganlah ragu Tuhanmu. Jemah Tuhanmu, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita dan beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera ala Bapak Tuhan Yesus Kristus dan dari roh kudus turun ke atas jemaat sekalian. Dalam keadaan berdiri jemaat sekalian, kita dituntun dalam Alkitab Perjanjian Lama. Natus Pemiming dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya 53, kitab Yesaya 53, ayat yang ke-12. Di kata kita mikir, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bacaan ini kiranya dapat menuntun kita dalam ibadah kita ke depan. Jemaat disilahkan duduk. Dan kita melakukan nyanyi-nyanyi jemaat 368. Adakah bisa? Terima kasih. 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 Kami hadir dan kerja, kami mohonnya Tuhan, kasihanilah kami, dan tiliklah kami, terima kami seadanya menurut kasih setia dalam pengakuan kerendahan hati kami. Demi Yesus Kristus yang pengampun kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi dalam menyenangkan rohani 53 ayat 1 dan 2. Ya Yesus kau bersama-sama. Jangan blas Save Jangan walik oleh政府nya Jangan mongre I Terima kasih. 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 Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. kami. Amin. Terima kasih. 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 Yang kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam kemuninya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dan dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya. Ia akan melihat rang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Akan benarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka di apiku. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yang sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun menang dosa banyak orang. Ia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sampailah disini jauh fasal pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca. Jadi memang Tuhan merenungkannya dan dapat melaksanakannya dalam kehidupannya di sepanjang waktu. Hosiana. Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat hari minggu. Selamat memasuki minggu kesengsaran yang keempat. Baik jemaat Tuhan yang beribadah di dalam gedung gerija betani. Doktor Salih tapi juga kepada jemaat sekalian yang sementara mengikuti suara toa atau ibadah live streaming. Di rumah Tuhan memberkati kita semuanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari seluruh bacaan kita. Sesungguhnya bacaan ini mulai dari Yesaya 52. Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai Fasal 53 ayat yang ke-12. Tapi hanya dibatasi pada Fasal 53 ayat 1 sampai 12. Di bagian bacaan kita firman ini melangkarki pada sebuah tema sementara. Secara sinodal di gereja Kristen Injili di tanah Papua memasuki minggu kesengsaran Tuhan Yesus yang keempat. Tema kita adalah Hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita. Temaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Dalam naskah Alkitab Perjanjian Jajimama. Hamba disebut Ebed. Tulisannya E-B-E-D. Ebed. Tuhan disebut Yahweh. Y-H-W-H. Uruf besar. Atau Yahweh. Uruf besar. A-H-W-H. Yahweh. Tuhan. Hamba Tuhan. Ebed Yahweh. Dalam naskah Alkitab Perjanjian Jajimama. Di naskah Perjanjian Baru. Hamba disebut DOLOS. DOLOS. Baca DOLOS. Tulisannya DOLOS. D-O-U-L-O-S. DOLOS. Sebut DOLOS. T-H-E-O-S. T-H-E-O-S. DOLOS Tuhan. Hamba Tuhan. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang sempurna. Dalam bahasa Alkitab dipakai hamba Tuhan. Dalam bahasa yang kita dengar. Menurut kejadian bahasa Indonesia adalah. Abdi Allah. Abdi Allah. Atau Abdi Tuhan. Bahasa krim yang selalu kita dengar. Sehari-hari adalah asisten. Dulu disebut dalam bahasa kasar. Budak-budak. Tapi bahasa yang sedikit bagus. Atau keren sekarang ini adalah asisten-asisten. Di rumah baru. Tapi juga kepaduannya. Itulah hamba Tuhan. Bapak-budak Tuhan yang menderita. Atau asisten-asisten. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam tubuh. Yesus. Pada bacaan kita. Yesaya 52. 3. Yesaya 53 ayat 1-12. Temanya adalah hamba Tuhan yang menderita. Pertanyaannya adalah. Siapa hamba Tuhan yang menderita dimaksudkan oleh Yesaya? 53 ayat 1-12. Ada pandangan yang menunjukkan kepada Raja Daud. Kepada bangsa Israel sebagai individu. Atau sebutan kepada sang Mesias. Mesias dari kata Mesiat. Tulisannya M-E-S-Y-A-K-H. Baca Mesiat. Artinya yang diurapi. Yang dinubuatkan para nabi dalam perjanjian lama. Tetapi jika dihubungkan dengan Yesaya 42. Bagian bacaan kita sebelumnya. Hamba Tuhan. Maka Yesaya 42 dan pasal 53. Menunjuk kepada Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita. Yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan dikenapi di dalam perjanjian baru. Karena itu. Karena itu. Dalam Yesaya 53 ayat 1-9. Yesus digambarkan sebagai orang yang menanggung hukuman untuk menghadirkan keselamatan dengan menikul beban dosa manusia. Walaupun dia seorang hamba Tuhan. Tetapi dia tidak mempertahankan keilahiannya. Sebagai anak Allah untuk kepentingan dengan jalan membebaskan diri atau menghindari penderitaan yang tidak seharusnya ditanggung sebagai hamba Tuhan yang tidak berdosa. Ternyata jalan penderitaan hamba Tuhan itu bukan kehendaknya sendiri. Tetapi adalah jalan yang dipilih secara sadar untuk memenuhi kehendak sang bapanya. Sebagai tanda kesetiaan kita atasnya mewujudkan rencana kisah ala bagi manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi. Penderitaan hamba Tuhan. Atau Yesus Kristus adalah tanda kesetia kawalan dan penyamaan dirinya. Dengan manusia berdosa. Melalui jalan penderitaan hamba Tuhan yang menghadirkan keselamatan bagi manusia yang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Hamba Tuhan yang hadir ke tengah-tengah dunia dalam sosok seorang manusia yang menderita hadir ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan manusia. Sebagaimana kita temui dalam tulisan Yesaya sendiri. Yesaya dari dua kata dasar, Naskah Ibrani. Itu dari kata Yasya dan Yahuh. Yasya itu selamat. Yahuh itu menunjukkan kepada Yahweh yaitu Tuhan. Selamat Tuhan. Diterikan secara bebas dalam bahasa Indonesia. Keselamatan dari Tuhan. Sehingga tema sentral dalam kita adalah keselamatan Tuhan atas manusia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita lihat tentang perang seorang hamba Tuhan yang menderita. Di dalam bacaan kita, di ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Faksi yang tentang Yesus Kristus adalah tanaman muda yang bertumbuh dengan tarot. Dalam bahasa asli yang disebut, Yonek Paidion. Tulisannya Y-O-N-E-Q-P-A-I-D-I-O-N. Yonek Paidion. Artinya anak. Amba. Di dalam Yesaya Fasal 9 ayat yang ke-5. Ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas. Isai. Kita lihat jelas di dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 10. dari tanah kering tidak tampang dan semaraknya pun tidak ada rupa pun tidak sehingga tidak dipandang dan diinginkannya itulah sebabnya ia dihina tidak dipeduli dibiarkan karena tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang sangat berarti dan di depan mata manusia dihina dihindari, ia mengalami kesengsaraan, menderita kesakitan orang menutup muka terhadap dia dan tidak masuk hitungan kesaksian ini mau menegaskan bahwa manusia tidak memiliki kepekaan terhadap kehadiran sang hamba Tuhan yang menderita sehingga diabaikan, dilupakan dan tidak diperhitungkan bahkan diperlakuan dengan tidak manusiawi selayaknya manusia duniawi yang berdosa sehingga dihina dan tidak diperhatikan manusia tidak mengenalnya karena dosa yang menutupi mata perasaan kepekaan dan kesadaran untuk mengenali siapa itu hamba Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka dan mengalami penderitaan di ayat empat puluh di ayat empat di ayat empat sampai enam ini menunjukkan mengapa ia mengalami penderitaan kesakitan kehinaan dan tidak diperhitungkan kenapa orang ini mengalami penderitaan kesakitan kehinaan dan tidak diperhitungkan seperti disaksikan dalam ayat satu sampai tiga tadi yang telah kita baca apa karena salah dan dosanya sendiri tidak kita mengira dipukul dan ditindas ala karena kesalahannya dosanya dan ketidak setiaannya hamba Tuhan itu mengalami penderitaan kesaksian kehinaan dan tidak diperhitungkan adalah karena penyakit kita lah yang ditanggungnya kesensara kita lah yang dipukulnya dosa kita ditanggung kesetiaan kita yang ditanggung dan tertikam karena pemberontakan kita dia diremukan karena kejahatan kita di ayat yang keempat disaksikan ayat 4 sampai 6 menyadarkan kita bahwa hamba Tuhan itu menderita karena ulah dari hidup dan perbuatan kita yang telah memberontak terhadap kasih secinya hamba Tuhan itu menderita karena kesalahan kesalahan kita kita adalah orang-orang sesat seperti dombal yang mengambil jalannya sendiri kejahatan kita inilah yang ditimpakan kepada hamba Tuhan yang menderita itu di ayat 7 sampai ayat yang ke 9 ini menegasan kepada kita tentang ayat-ayat ini menyaksikan tentang sikap hamba Tuhan itu menerima dan menjalani penderitaan yang menimpa hidupnya dia dianiaya tetapi membiarkan dirinya ditindas tidak membuka menutia melawan atau menolak seperti anak domba yang dibawa ke pembantean sikap ini menunjukkan ketahatan kesetiaan dan penyerahan diri sepenuhnya pencana dan kehendak Allah untuk menghadirkan keselamatan bagi manusia semua ini bukan tanda kekalahan tanda kegagalan melainkan tanda kepada Tuhan seorang amba Tuhan untuk memulihkan dan menghidupkan manusia yang telah memberontak berbuat jahat terhadap kasih suci Allah ia dihukum dilupakan terpisah dari negeri orang-orang hidup nasibnya tidak dipikirkan karena pemberontakan umat Allah umat manusia ia kena tulah yaitu murkah atau hukuman Tuhan itu nyata tulah itu nyata ketika kuburnya berada di antara orang-orang fasik atau orang berdosa dan pemberontak ketika mati ia berada di antara papen jahat sekalipun ia tidak berbuat jahat kekerasan dan walaupun tidak ada dalam mulutnya sungguh alam mengasihi manusia sehingga mengutus anaknya Yesus Kristus menjalani peneritaan yang amat berat dan Yesus Kristus memilih jalan ini untuk mengenapkan rencana Allah Bapak jika hamba Tuhan itu menghindari dan membebaskan diri dari jalan peneritaan ini Bapak Ibu Sudara-sudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus ada dua akibat mendasar terhadap sosok seorang yang menderita ini pertama rencana keselamatan Allah akan gagal keselamatan Allah tidak akan sampai kebuni mendebaskan manusia dari dosa dan maut dan kedua manusia tetap hidup dalam dosa hidup dalam kebinasaan dan tidak memiliki kehidupan kekal tetapi kita harus akui karena hamba Tuhan yang dijanjikan oleh Yesaya di dalam perjanjian lama menunjuk sosok Daud tapi juga kepada individu Israel sendiri tapi kepada sang Mesias yang akan ditunjukkan kesaman perjanjian baru dialah yang mampu membebaskan manusia dari jiritan dosa sehingga tidak gagal dalam keselamatan Allah yang direncangkan atas manusia itu digenapi oleh hamba Tuhan yang dijanjikan di dalam perjanjian baru genap pada hamba Tuhan Yesus Kristus yang menderita demi kegenapan keselamatan atas manusia di ayat 10 sampai 12 memberi kesaksian tentang rahasia seorang hamba Tuhan yang menderita yaitu rahasia yang berhubungan dengan maksud dan kehedak Allah yang berlaku atas dirinya walaupun dia bersalah jimat sekalian ada dua makna yang tersembunyi dibalik penderitaan sang hamba Tuhan ini pertama kita lihat di sana rahasia penderitaannya bukan kehendaknya sendiri melainkan kehendak Allah yang dinyatakan dalam dirinya dua alam memakai orang-orang yang tidak percaya yang hatinya jahat yang menolak kebenaran yang memandingkan diri sendiri sebagai kesempatan untuk mewujudkan rencana keselamatannya yang besar dan mulia bagi manusia berdosa tanpa disadari jadi jadi yang kita lihat di sini adalah orang-orang durhaka katakanlah orang-orang berdosa yang menyelipkan Tuhan menjahatinya itu adalah gerakan sang bapak dalam penciptaannya kepada manusia menunjukkan kepada orang-orang berdosa ini dapat mengkhianati Tuhan meludahinya menyesahnya memenderitakannya supaya rancangan keselamatan Allah itu digenapkan atas kehidupan manusia sehingga sang bapak menurunkan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk melaksanakan mandat yang mulia dari Allah itu kepada orang-orang yang berdosa tanpa sang bapak Allah menurunkan anaknya ke tengah-tengah dunia manusia akan menjalani hidup ini dengan merana melakukan sesuatu yang tidak menentu manusia menjalani sesuatu dengan kehendaknya sendiri dan tidak sampai pada tujuan yang sebenarnya artinya tidak memiliki keselamatan yang dideklarasikan oleh sang bapak terhadap dirinya tetapi hanya melalui Yesus Kristus yang disalibkan adalah Allah sendiri yang turun ke tengah-tengah dunia Allah lah yang disalibkan pada anaknya Yesus Kristus di atas bukit kalavari dua hal ini dimaksudkan agar orang-orang yang tidak percaya yang melakukan kejahatan atas diri hamba Tuhan itu dipermulyakan tujuan perbuatan jahat atas diri hamba Tuhan untuk mencapai cita-cita dan harapan mereka contoh dua penjahat di sebelah kanan Tuhan sangat jahat sepanjang kehidupan mereka tapi dimuliakan Tuhan di atas salib ketika di sebelah kiri katakan pada Tuhan Yesus yang kedua itu Yesus jamin dia pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku masuk dalam kerajaan Firdaus pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan Firdaus Firdaus ini menunjukkan kepada suatu kehidupan selamanya suatu kebahagiaan gambaran pada sorga yang dihidupi selamanya suatu ketika ketika Yesus masuk di dalam kerajaan Firdaus maka sang jahat ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk di dalam kerajaan Firdaus artinya orang jahat selama ini dapat memuliakan Tuhan di atas kaisalim wow luar biasa jahat selama hidupnya tidak dalam sedetik berabad-abad lamanya tapi dalam situasi demikian Tuhan menyelamatkan dia karena ia mengaku keyakinannya mengakui Tuhan yang berdaulat berkuasa menyelamatkan umat manusia sesungguhnya hal ini dapat kisah sadari karena sang Tuhan yang menerita mengujudkan rencananya bagi kita kenyataan ini menegaskan makna bahwa setiap orang yang berambisi mencapai tujuan hidup dengan rancangan kejahatan tentu digagalkan Allah dengan caranya sendiri hamba Tuhan menerita mengalami kesakitan tetapi Tuhan berkehandak menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa agar supaya kehendak Tuhan terlaksana rahasia ini nyata dalam ayat 11 dan 12 disana dikatakan sesudah kesusahan jiwanya ia melihat terang dan menjadi pusat hambaku sebagai orang benar ia membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan ia pikul kejahatan mereka karena itu orang-orang benar diserahkan sebagai rampasan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan sebagai ganti artinya kejahatan mereka diserahkan untuk ditanggung oleh hamba Tuhan itu dengan jalan menyerahkan nyawanya ke dalam maut bahkan rela terhitung sebagai pemberontak bapak ibu saudara-saudara anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Sementara kita jalani hidup ini sebagai orang Kristen memperingati atau merenungi kesengsaran Tuhan Yesus yang keempat ini kita belajar dari sosok haba Tuhan yang menderita bagaimana kita memiliki sikap kehambaan belajar dari Tuhan Sang Pencipta yang dinembuatkan saya di dalam perjanjian lama sosok hamba Tuhan yang menderita menunjuk kepada saman perjanjian baru adalah Yesus Kristus yang hadir sebagai hamba Tuhan yang menderita tidak gampang Sang Bapak Allah sendiri menunjukkan anaknya turun ke tengah-tengah dunia ini supaya dapat dijahati oleh kita manusia hanya karena kita Yesus dijahati hanya karena dosa kita hanya karena perbuatan perbuatan salah kita segala konflik kontroversi dari kehidupan manusia terutama dalam kekristenan kita inilah bagaimana kita dituntun di dalam pembacaan ini memiliki sikap kehambaan untuk menerita menaruh kepedulian dalam situasi situasi sosial yang kita alami berbicara tentang menderita secara jasmani ya sah-sah saja tidak akan mungkin orang menjalani hidup ini menderita sebab melihat penderitaan itu sesuatu yang momok dan sangat menakutkan dan banyak orang berusaha untuk menghindar dari penderitaan itu maunya merasakan kebahagiaan kesejahteraan dan kejamaian sementara penderitaan harus ditolak tapi harus kita akui penderitaan merupakan bagian dalam kehidupan ini penderitaan secara jasmani secara manusiawi tetapi penderitaan yang dimaksudkan secara rohani adalah bagaimana kita pekah melihat situasi-situasi sosial masalah-masalah yang kita hadapi menaruh kepedulian-kepedulian dalam situasi yang kita hadapi baik di tengah-tengah keluarga keluarga kita ayah ibu anak-anak tapi juga di sekitar dimana kita berada dalam seluruh tempat pekerjaan kita bidang-bidang kehidupan yang kita geluti satu contoh bagaimana kita dituntun Tuhan melalui rohnya yang kudus untuk hidup menderita bersama dengan orang lain ketika terjadi bencana-bencana terjadi gempa-gempa situasi alam yang tidak bersahabat justru di sana kita hadir pada kelompok-kelompok orang yang terdampak katakanlah contoh seperti gempa bumi di sana kita menaruh kepedulian menderita bersama-sama dengan mereka bagaimana setiap kita atau seseorang yang menghadapi suatu musibah masalah sampai ia tidak keluar dari masalah yang dihadapi kita yang dituntun sebagai hamba Tuhan yang menderita masuk untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi baik dalam kubu kemajelisan unsur-unsur jemaat urusan-urusan di dalam jemaat atau di tengah-tengah keberadaan hidup kita berjemaat kita dituntun Tuhan untuk hadir dalam situasi-situasi seperti ini untuk mengangkat orang-orang yang tertindas dan yang tidak mampu melarat hadirlah kita di sana untuk menolong mengangkat mereka dari masalah masalah yang dihadapi bagaimana kita belajar dari Yesus sosok hamba Tuhan yang menderita Yesus sejati yang menderita atas kita mengangkat kita supaya kita terlepas dari kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang meninggas kita terlepas dan ada dalam sebuah keselamatan yang Tuhan telah sediakan kepada kita berbicara tentang keselamatan sebetulnya Allah sudah anugerahkan kepada kita menikmati keselamatan ini kita sedang berada dalam masa-masa anugerah keselamatan bagaimana kita memenuhi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita kita hidup di dalamnya menciptakan suasana damai sukacita kasih bagi dia menjalani hidup ini berlagak belajar seperti seorang hamba Tuhan yang menderita kiranya hanya lama lalu ini minggu keselamatan Tuhan Yesus yang keempat ini kita dituntun untuk belajar dari Tuhan Yesus yang menderita atas kita itu sebabnya bapak ibu saudara-saudara anak-anak sekalian yang terkasih dengan Tuhan kita Yesus akhir dari khutbah kita ini kita dituntun dalam tiga tuntunan pelajaran sebagai makna iman merenungi keselamatan keempat Tuhan Yesus pertama manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari dosa dan akibatnya yang membawa kebinasaan karena itu ala bapak mengutus anaknya Yesus Kristus dan menjadikannya sebagai hamba yang menderita Yesus datang dalam hidup bersama manusia tapi manusia tidak mengenalnya manusia tidak memiliki kepekaan kesadaran terhadap Yesus sebagai hamba yang menderita sehingga dihina dihindari diabaikan dan tidak diperhatikan kita disadarkan oleh hamba Tuhan yang menderita bahwa dosa kita kesalahan kita pemberantakan kitalah yang dipikul dalam peneritanya sekarang kita tahu bahwa Yesus telah menderita dan menghadirkan jaminan keselamatan bagi kita sebab itu jangan kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah belajar dari hamba Tuhan yang menderita maka kita perlu mengerjakan pertobatan pembaruan hidup mengalami hidup yang baru hidup yang berpusat pada Kristus agar peneritaan Yesus hamba Tuhan tidaklah sia-sia dalam hidup kita yang kedua kita tidak hanya melagumu bahwa seorang hamba Tuhan telah menderita bagi kita tugas kita adalah memaknai dan menerapkan nilai-nilai penderitaan hamba Tuhan dalam hidup dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya kita tidak perlu meratat penderitaan Yesus kita tidak perlu bersedih tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menerapkan teladang penderitaan Yesus dalam hidup kita tiap-tiap hari artinya begini ketika muncul film tentang penderitaan Yesus yang selama ini kita saksikan bahkan tahun-tahun yang lalu kita melihat bahwa kepilihan Tuhan Yesus sangat luar biasa menderitanya dan kita nonton film ini kita terlarut di dalam penderitaan Yesus sampai-sampai kita menangis boleh-boleh saja tetapi bukan berarti kita menangis tentang penderitaan Yesus yang dideritakan habis-habisan tetapi bagaimana kita belajar dari penderitaan itu melakukan apa makna rohani dari penderitaan untuk dalam kekinian hidup kita dengan demikian kita tahu kepada siapa yang kita percaya yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita membawa kita pada sebuah keselamatan jikalau kita turut menderita bersamanya mengangkat seluruh beban-beban dari setiap orang yang ada di sekitar kita yang ketiga sikap hamba Tuhan yang menderita mewariskan kepada kita nilai-nilai kita atan kesetiaan dan pengerahan diri kepada Allah Yesus Kristus dan Raktus sikap ini kemudian harus dijadikan sebagai sikap iman yang menuntun diri kita keluarga kita dan tanggung jawab kita sebab iman Kristen menegaskan bahwa orang percaya tidak hanya menerima anugerah keselamatan Allah tetapi anugerah keselamatan itu mengikat setiap orang dengan Yesus setiap orang yang telah diselamatkan harus menjadi alat penyalur keselamatan di tengah-tengah kehidupannya semoga kita dituntun firman Tuhan merenuhi makna kesengsaran Tuhan Yesus penderitaan seorang hamba Tuhan dalam hidup kita turut menderita bersamanya Rakyat Kudus memberkati kita Amin Jumat Tuhan mari kita menyanyi dari menyanyi merhamu 129 ayat 1 dan seterusnya untuk mengiringi persembahan kita sementara saudara-saudara mempersiapkan persembahan syukur dengarlah sabda firman Tuhan Tuhan mengasih orang yang memberi dengan sukacita terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Terima kasih